Al-Fatihah Suamiku ceraikan aku kalau kamu jantan Kalau kamu laki-laki ceraikan aku Maka jangan terpancing dengan perkataan istri Justru kalau suami terpancing Dan mengatakan Saya ceraikan kamu Berarti suaminya tidak jantan Tapi dia wanita seperti istrinya Kenapa? Karena dia mendahulukan perasanya daripada akalnya Tidak semua wanita minta cerai Kita penuhi permintaannya Wanita seperti itu Dia sok-sok kadang ceraikan saya ceraikan saya Padahal dalam hatinya Aduh kalau dia ceraikan mati saya Jadi sering terjadi seperti itu Mati gue kalau dia ceraikan saya Sudah tua begini Sudah cerai siapa yang mau sama saya Sudah tidak laku Sementara wanita-wanita muda menanti Karena terkadang seorang suami Jangan terpancing kalau istrinya mengatakan Kalau kamu jantan Kalau kamu laki-laki ceraikan saya Jadi saya katakan Kalau kamu jantan jangan ceraikan Tapi kalau kamu betina ceraikan Bagaimana dia Karena kita kembali lagi bahwasannya Percerian merupakan perkara yang sangat dicintai oleh iblis Merupakan program utama iblis adalah Memisahkan antara suami dan istri Karena iblis tahu Kalau sudah terjadi percerian Maka banyak kemoderatan yang akan timbul Banyak kemoderatan Terkadang seorang wanita jadi terkatung-katung Tidak laku lagi Kita tahu bagaimana nasib janda Nasib janda terkadang genit-genitnya Kenapa? Karena pengen nikah Sebenarnya tidak ada yang mau Kemudian bagaimana anak-anak Akhirnya dia harus keluar rumah kerja Repot kan? Wanita keluar rumah kerja Tidak ada yang mengayami dia Dia harus keluar rumah kerja Dia campur dengan laki-laki Kemudian terkadang bersolek di hadapan laki-laki yang lain Karena ingin dinikahi Anak-anaknya bagaimana? Tidak mendapatkan nikah Sayang orang tua Tidak mendapatkan seorang ibu Terkadang anak-anak terlantarkan Yang mengurus kakeknya Yang mengurus paman Yang mengurus bibinya Ini kemoderatan-kemoderatan Yang sangat dihadapkan oleh iblis Oleh karenanya Kita sebagai seorang laki Demikirnya para wanita Hati-hati Jangan sering terpancing Untuk mudah minta cerai Atau jangan mudah terpancing untuk Apa namanya Menceraikan Istri-istri kita Demikian saja Maksud saya menyampaikan hak kajian ini Bukanlah mengajari para wanita Untuk minta cerai Tetapi untuk mengingatkan kepada para laki Bahwasannya Para wanita juga punya hak Jika pada kondisi tertentu Allah memberikan jalan keluar Adanya khulu Jika suami terus mendualimi Sementara sang istri tidak Cerai berada di tangan suami Dan suami tidak pernah menceraikan Maka boleh bagi sang istri Untuk minta cerai dari Suaminya Jika memang kondisinya Mengharuskan demikian Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Terima kasih telah menonton!